Dan ingin mengetahui pola asuh daripada orang tuanya, sehingga di usia 18 tahun itu seperti apa. Psikologi daripada klien kami. Tapi tes ini gelapannya secara terbuka nggak sih? Tidak, tidak. Makanya itu kami tidak bisa mengungkapkan alatnya apa saja, tesnya seperti apa, kan begitu ya. Hanya kami mendapatkan informasi dari tim penguji saja. Bahwa kemarin katanya menggunakan alat tulis, menggambar, hari ini menggunakan alat, kan itu aja yang informasi kita. Apakah puasa hukum juga tidak mendapatkan informasi dari penyidik, tapi dari penguji ya? Betul, dari penguji. Padahal sebetulnya, kan dalam undangan yang diberikan oleh pihak penyidik kepada kami, itu kan kita harus mendampingi. Ya, harus mendampingi. Artinya mendampingi itu, mendampingi pada saat klien kami dilakukan tes kejiwaan atau tes psikologi. Tapi kenyatannya kita tidak bisa mendampingi. Dan memang itu juga disampaikan oleh tim psikologi. Mungkin perkiraan kami takut mengganggu konsentrasi mungkin ya. Jadi kita maklumi saja lah gitu ya. Untuk hasilnya, kapan keluarnya Pak? Belum ada informasi. Untuk hasil tes kejiwannya belum ada informasi. Tetapi, saya meyakinkan saja. Bahwa sampai detik ini, kejiwaan atau mental klien kami itu sangat bagus. Tidak ada gangguan sedikit pun. Peruntukan tes psikologi ini, hasilnya nanti untuk apa sih? Kalau dari pihak penyidik ada informasi? Ya, kemarin dari penyidik itu hanya untuk menentukan bahwa intinya jangan sampai pihak kepolisinya ini salah duga lah gitu ya. Salah duga, ya salah duganya seperti apa. Hanya penyidik yang bisa menjabarkannya gitu. Psikologi ini apakah menurutnya bisa menguntung atau merugikan dari pihak? Kalau menurut kami sih, pengaruhnya apa? Makanya kemarin kami tanyakan, urgensinya apa? Makanya kemarin kami tanyakan. Kecuali kalau disinyalir, klien kami ini begitu ditangkap, dimasukin ke tahanan, kok tiba-tiba punya kebiasaan atau yang aneh-aneh gitu ya. Misalkan satu jam ini dia ketawa, berapa menit kemudian dia nangis. Nah itu barulah. Baru kita mungkin tidak akan bertanya juga untuk dilakukan tes psikologi ya. Tetapi kan tidak ada apa namanya. Bahkan kemarin nih, bahkan kemarin klien kami itu meminta adiknya itu jaga sholat, terus berdoa, kan gitu. Dan bahkan kita kemarin juga lihat ya, bahwa dia melaksanakan sholat gitu. Tadi juga duha dulu, Pak. Nah itu tuh. Jadi kebiasaan-kebiasaan dia dalam beribadah tidak pernah tertinggal. Hari ini didampingi ibunya atau tidak? Seharusnya begitu dari penyidik, cuman kan kita kemarin menyampaikan keberatan. Kasianlah ibunya jauh dari Cirebon ya. Karena toh yang dites kan anaknya. Walaupun memang tadi dari tim penguji harus didampingi orang tua kan. Karena tadi menggunakan alat, kemudian ingin tahu kebiasaan pada umur 18 tahun seperti apa. Dan ingin mengetahui pola asuh daripada orang tuanya. Sehingga di usia 18 tahun itu seperti apa kondisi psikologisnya Peggy. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!